Intro Hai sahabat kompas.com Luhut Binsar Panjaitan memang tak asing di mata masyarakat Indonesia Mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Membuat sosok yang satu ini sering berseliwuran di layar TV kalian Nah bagi kalian yang penasaran bagaimana rekam jejak Luhut hingga menjabat posisi penting di pemerintahan Yuk kita bahas satu persatu Luhut adalah anak pertama dari lima bersaudara Pasangan Bonar Panjaitan dan Siti Frida Naiborhu Ia menikah dengan Devi Simatupang dan memiliki empat anak Pria kelahiran Sumatera Utara 75 tahun yang lalu ini juga sempat menempuh pendidikan di Akademi Militer tahun 1970 Gak tanggung-tanggung ia berhasil menjadi lulusan terbaik sehingga mendapatkan penghargaan Adi Makayasa kala itu Untuk kalian yang bertanya-tanya apa sih gelar Adi Makayasa itu? Gelar Adi Makayasa adalah gelar sebagai taruna berprestasi Selain itu Adi Makayasa juga merupakan penghargaan kepada lulusan terbaik dari setiap matra TNI dan kepolisian Selepas pendidikan dari Akademi Militer Luhut kemudian mengawali karir militernya dengan pangkat Letnan 2 di Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Berbagai jabatan ia raih di sana Salah satunya sebagai Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat di Bandung Meski jabatan terakhirnya adalah jenderal Luhut termasuk jenderal yang tidak pernah jadi panglima Jabatan teritorial tertinggi yang pernah diraihnya adalah Komandan Korem Madiun 81 di Rotsaha Jaya pada 1995 Selain cemerlang dalam dunia militer Luhut juga memiliki karir yang moncer di dunia pemerintahan Setidaknya ada tujuh posisi menteri yang pernah dijabat oleh Luhut Beberapa diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menteri ESDM, Menteri Perhubungan hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi seperti saat ini Kepiawayannya menangani berbagai masalah juga membuat Luhut diberi tugas khusus dari Presiden Joko Widodo Sebut saja menangani pandemi COVID-19 dengan menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 Dan pemulihan ekonomi nasional Mengurus proyek kereta cepat Dan yang terbaru mengurusi permasalahan minyak goreng Melihat deretan jabatan hingga tugas khusus yang diembankan kepadanya Rasanya gak mengherankan ya Kalau Luhut merupakan salah satu Menteri Kabinet Indonesia Maju yang terkaya Dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara KPK nih Kekayaan Luhut mencapai 716 miliar rupiah Yang terdiri dari tanah, bangunan, mobil, hingga motor Hmm, ngomong-ngomong kalau dibeliin baso bisa dapet berapa mangkok ya Oke, itu tadi ulasan soal profil hingga kekayaan Luhut Binsar Panjaitan Simak informasi menarik lainnya hanya di Oh Begitu Kompas.com Jernih melihat dunia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!